Setelah sekian lama, kali ini akhirnya ketemu lagi dengan Aliyandu Sumpah, gak ada komentar apa-apa semua Gue cuma lewat-lewat bilang, semua serius Gak ada momen gimana-gimana Gak ada tugas apa gitu Rame banget hari ini Aku bahkan kayak, wow Langsung 7 film Halo, selebtubers Balik lagi di Seletub TV nih guys Gimana kabarnya nih? Baik-baik aja kan? Kali ini gue mau mengupdate Berita terhias, ya harus banget Kalian kepoin Dan gak lupa juga, gue selalu tinggal kalian Untuk subscribe, agar Mimir Lebih semangat lagi untuk mengupload Kembalinya Prilly Beradu acting dengan sahabatnya Aliyandu Bukanlah hal menjadi hal yang terlihat Biasa ya guys Yaps, bagaimana tidak? Setelah 8 tahun lamanya Tak pernah 1 frame lagi Akhirnya Prilly dan Aliyandu Dipertemukan seperti yang kita tahu nih Kalau Prilly dan Aliyandu Adalah pasangan yang fenomenal Saat pembintangnya senetron ganteng-ganteng serigala Lantas, bagaimana ya Perasaan Prilly Harus berdo acting dengan Aliyandu lagi? Setelah sekian lama kali ini Akhirnya ketemu lagi dengan Aliyandu Sumpah gak ada komentar apa-apa semua Gue cuma lewat-lewat doang Sumpah serius Gak ada momen gimana-gimana gitu Rame banget hari ini Ini aku bahkan kayak Wow, mungkin 7 film gitu Kayak semuanya aktor-aktornya dateng Dan ini acara Pertama kali aku yang kayak gini Biasanya kan sefilm-sefilm gitu ya Satu film, satu film sendiri Sekarang diiliin jadi satu Sama temen-temen aku yang lain aja Gak sempet tegoran gitu Tapi kan kalian Tidak perlu karena Sama dia kan Jadi satu produksi istilah Kalau selalu sangat dipertempat dengan sebuah film Menolak atau ya udahlah Aku tuh gak pernah nolak film karena yang main siapa ya Aku nolak film karena Biasanya schedule-nya gak pas Atau ceritanya gak Gak sesuai sama Gak sesuai sama aku Atau aku ngerasa kayaknya Aku gak cocok deh Meranin karakter ini Aku juga ngerasa gak capable Itu sih Tolak ukur aku Menolak sebuah project tuh disitu gitu Tapi Lawan mainnya siapa Aku bebas banget Mau siapapun aku Gak apa-apa gitu Asal di frame bagus Actingnya saling mendukung Karena yang paling Yang dilihat sama orang kan Result hasil film itunya kan Apa yang terjadi di belakang orang gak lihat Tapi Kalo misal ada tawaran Tapi ceritanya bagus Gak masalah juga Gak masalah Gak masalah Gak masalah Gak We just grow apart Emang Namanya juga Pertemanan ya Ada yang tiba-tiba masing-masing gitu Kalian kan bisa dibilang Tumbuh dan Besar bersama ya Freely gitu Dan banyak juga kayak Fans-fans kalian masing-masing Yang masih kayak Ayo dong kalian main bareng lagi Atau Dalam satu project yang sama Kamu sendiri menangkapnya setiap Ya aku seneng banget Karena berarti mereka awet banget ya Maksudnya awet banget Udah 8 tahun Berarti Udah 8 tahun Masih Masih bersama Masih sama-sama gitu Temen dukung Ya Alhamdulillah seneng Ya cuma Kita sekarang lagi berkarir sendiri-sendiri sih Jadi semoga didukung juga Karya sendiri-sendirinya Tak hanya sukses sebagai artis yang serba bisa atau multi talenta nih guys Freely juga sukses dengan segala bisnisnya Seperti bisnis kuliner yang telah lama ia jalani Dan baru-baru ini Freely juga membuka bisnis pertamanya di klub sepak bola Dan menjadi wanita pertama yang memiliki klub sepak bola loh guys Tak hanya sampai disitu aja nih Freely juga di tengah membuka bisnis baru Yang itu rumah produksi Wah apakah Freely akan bekerja di belakang layar? Seru banget sih Ya di rumah produksi tuh ngurusin dari nol banget Dari kertasnya belum tertulis apa-apa Sampai udah jadi skenario tuh kita ngurusin Jadi ya seneng banget karena udah menentukan cerita pemain Terus membaca market gimana cara promosinya Ngatur budgetingnya Lebih ribet tapi lebih puas Cuma ya nggak menutup kemungkinan aku cuma main di PH aku aja Kayak sekarang aku tetep main di PH lain Karena emang karyanya bener-bener bagus banget Ceritanya bagus Bahkan aku mohon-mohon produsernya Aku mau gitu Apakah ini langkah juga kamu untuk hengkang dari depan layar nih? Nggak nggak mungkin Karena aku sangat mencintai dunia acting ya Aku nggak punya tiba-tiba fokus di belakang layar doang Cuma membagi dua waktuku iya Jadi kayak mungkin sehari bisa Setahun bisa lima film ya Sekarang cuma dua atau tiga Karena sisanya aku fokus di belakang layar Ya gitu aja sih Jadi membagi waktu aja Cuma nggak mungkin aku tiba-tiba di belakang layar full Aku masih pengen banget di depan layar Nggak heran ya guys Karyu Freely semakin naris semakin tinggi menembus langit dunia hiburan nih guys Ini menjadi contoh dan menjadi motivasi ya Untuk kita semua pastinya Agar lebih giat untuk berusaha dan menjadi orang yang sukses Sekian dulu videonya Kalo suka langsung aja di like Di subscribe Dan klik subscribe videonya Boleh banget di share Bye 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 bye